Ya, yang kami peroleh ya kira-kira bagaimana masyarakat kami ini bisa kuliah dengan biaya yang ringan, terjangkau, tetapi bisa menerbatkan ilmu yang tinggi. Itu saja. Kerjasama ya tentu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada director bagaimana ada fasilitas untuk masyarakat pembangunan. Itu saja. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Abdul Hafidz Bupati Rembang dan yang juga terpilih menjadi Bupati Rembang yang akan datang 2021-2024 kira-kira seperti itu. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat Pak Bapak. Pertama tentu saya mengucapkan selamat. Penjeningan terpilih kembali untuk menjadi Bupati Rembang. Pak masih proses GMK, kita dihugat. Kemudian sekarang terpilih lagi. Tapi di partai jabatannya sekretaris terus. Kenapa Pak? Ya, yang pertama karena memang kebetulan kawan saya di DPC itu putra tokoh nasional. Jadi tidak pantas kalau saya harus menjadi Kedua. Itu saja. Jadi luar biasa, apa namanya, kepatuhan terhadap partai. Nah, Pak Hafidz, saya baru saja mewawancarai Rektor Undip, Profesor Yus Johan Utama. Beliau memuji Kabupaten Rembang. Karena begitu bersemangat untuk menyiapkan pendidikan tinggi bagi warganya, sampai menyediakan kampus termasuk tanah maupun gedungnya. Kenapa Pak? Yang pertama, kami mengevaluasi kondisi yang ada di Kabupaten Rembang tentang kemiskinan. Kemiskinan di Rembang ini masih tergolong tinggi. Kita masih di angka tahun 2018, 14,7 persen. Sehingga evaluasi kami salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan tinggi ini adalah SDM yang masih belum rata dan belum kuni. Sehingga untuk mengejar kemiskinan supaya cepat menurun, salah satunya adalah SDM harus mempunyai dan merata. Oleh karena itu, saya mengambil kebijakan bagaimana ada perguruan tinggi yang punya nama bisa hadir di Kabupaten Rembang. Dan Alhamdulillah, dengan berbagai koordinasi yang baik dengan Bapak Rektor, beberapa kali akhirnya ada kesepakatan siap untuk menghadirkan umid di Kabupaten Rembang. Dengan kata-kata harus ada selana perasaan yang cukup dari saya, punya tanah, ada 15 kelar yang sudah kami tiba-tiba keundit. Sekaligus, tahun keduanya kami untuk supaya ada percepatan atau akselerasi, maka kami memberikan bangunan gedung 90 miliar untuk pembelajaran. Kedepan ini kira-kira apa Pak, kerjasama ini peningkatannya apa? Ya, yang kami peroleh ya kira-kira bagaimana masyarakat kami ini bisa kuliah dengan biaya yang ringan, terjangkau, tetapi bisa mendapatkan ilmu yang tinggi. Ini itu saja. Kerjasama ya tentu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Rektor, bagaimana ada fasilitas untuk masyarakat pembang. Itu saja. Apakah Pemka Pembang juga menyediakan biaya siswa misalnya Pak untuk para mahasiswa? Sejak saya menjadi Bupati, sesuai visi-visi saya, memang kami berada dari awal sudah menyediakan biaya siswa untuk anak-anak orang yang berprestasi, yang diterima di perguruan tinggi, dimanapun kita biaya. Sudah ada 170 sekian yang sudah kita biaya menyebar di, ada yang di UI, ada di IPB, ada di UNDIP, UPN, ada yang di UI, ini menyebar kemana-mana. Tapi yang berprestasi sesuai dengan verifikasi yang sudah kami melakukan melalui tim verifikasi yang sudah kami buntuk. Baik Pak, luar biasa. Apakah ini terinspirasi karena dulu Bapak ketika mau kuliah agak susah, sehingga terpaksa harus kuliahnya dicepu kalau tidak salah? Ya, kira-kira begitu, kira-kira. Ya enggak, enggak sih. Enggak, enggak. Saya ingin bagaimana layanan pendidikan pemerintah ini bisa adil. Karena jujur saja banyak anak-anak yang punya kemampuan secara akademis tetapi putus di tengah jalan karena biaya. Inilah yang kita kagetan-kagetan. Iman-iman banget. Sehingga di rembang ini greget untuk belajar akan meningkat. Karena apa? Karena sudah tidak ada orang tua, anak, gara-gara tidak punya biaya, akhirnya malas belajar. Tapi dengan adanya, adanya dengan ini, semua punya hak yang sama, baik yang miskin maupun yang kaya. Sekaligus menghemat biaya transportasi dan koswa ya kalau ada kampus yang dekat? Ya pasti, loh. Pasti. Dan minat-minat untuk kepergantian itu pasti akan meningkat. Karena ya tidak ubahnya seperti sekolah SMA lah, SMA, SMA, gitu saja. Sekarang dengan adanya kampus UDIP di rembang itu, yang bisa diterima berapa persen dari yang berminat, Pak? Jadi kami tahun pertama ada sekitar 90 sekian itu, baru satu jurusan di 3 manajemen istri. Kemudian tahun kedua ini ada tambahan lagi. Nah teman, kebetulan kan situasinya tidak. Sehingga tidak bisa kita publikasi secara kondisi seperti ini bagaimana kita. Ya, tidak usah maksimal. Tidak usah maksimal ya. Tapi komitmen Pak Rektor, selama ini akan diberi 10 prodi nanti. Kalau sudah ada tambahan gedung-gedung, misalnya gedung web, dan lain sebagainya. Karena Pak Rektor komitmennya akan mengembangkan gedung untuk tahun 2021 sampai 2022 sekian lah. Makanya akan segera diupayakan terus peningkatan sana-sana untuk memenuhi pembelajaran dan produknya tentu akan ditambah di tahun-tahun. Kira-kira itu, Pak. Baik, Pak Bupati, untuk memajukan rembang juga industri sudah mulai masuk. Tetapi yang agak, apa ya, ketika masuk agak ada masalah sedikit itu adalah pabrik sumen. Sekarang seperti apa kondisinya, Pak? Ya, pernah ada masalah sumen itu. Tidak ada masalah. Produksi biasa, sejak dulu kan teriak-teriaknya orang-orang saja. Lalu di dalam tidak ada apa-apa. Sampai sekarang tidak ada apa-apa, operasi biasa saja. Sekarang sudah mulai produksi, Pak, ya? Sudah tahun 2014 sudah produksi. Dan tidak ada apa-apa sebetulnya, karena tidak ada orang luar saja. Jadi sudah boleh menambang sendiri pabriknya itu atau seperti dulu, Pak? Sudah, sudah. Sudah normal sekarang, Pak. Sudah normal, ya? Nah, kemudian yang tentang pelabuhan itu seperti apa, Pak? Yang kemarin kelihatannya juga ada konflik itu. Pelabuhan ini memang misalkan masalah karena berawal dari pemahaman yang tidak tepat, ya. Jadi, kalau dari sisi regulasi kan, mengatakan bahwa tanah timbul, tanah reklamasi itu dikuasai oleh negara. Ya. Tetapi dari reklamaturnya ini kan dikuasai sendiri. Sehingga pemahaman itu yang menjadikan sampai sekarang baru ini ada-hampir ada progres, karena kemarin kesepakatan bahwa ada penutupan sama kegiatan di luar, yang ada di luar JT atau dermaga nasional. Nah, ini ada dermaga nasional, ada dermaga satu, tiga, dua, tiga itu reklamaturnya. Sehingga ini sudah kemarin kesepakatan dari berpemimpinan antara Kajari sama Kapolres dan Bentaf, ini semua ditutup, karena meyakini bahwa sejengkalpun tanah reklamasi itu dikuasai oleh negara. Sehingga ini sudah ada kemarinan kemajuan. Ya. Sebenarnya saya sekali potensinya sangat besar untuk rembang, Pak, ya? Insya Allah kalau itu sudah legal dan sudah dibangun sarana pendukung, insya Allah itu akan menjadi potensi yang luar biasa untuk kemarinan kembang di bidang itu. Kira-kira kapan, Pak, bisa mulai berjalan? Ini kalau pemanfaatan sudah, Pak. Sama-sama sudah jalan. Baik itu untuk mengangkut barang atau menerima barang dari luar Jawa sudah, Pak. Sudah. Sudah sejak tahun 2013 sudah mulai operasi. Setelah-setelah fungsi, setelah berfungsi. Cuma penatanya yang memang belum bisa clear dan insya Allah dan menggantikan kita akan kita selesaikan. Jadi luar biasa menjadi pintu masuk di Jawa Tengah Timur nanti, Pak, ya, kira-kira? Bisa, Pak, karena data hukum potensinya ini luar biasa. Baik itu sumber daya alam maupun pertanian kita. Pak, ada dari luar, dari Jatirobo ini, Jatirobo ini, Jatirobo. Kemudian dari Parti kan bisa masuk ke sini, Pak. Kota Jawa harus biasa. Kota Jawa dukung ini, dukung. Pak Kawit, saya juga mau tanya sesuatu yang tidak pernah terjadi, tapi terjadi di rembang. Itu banjir itu, Pak, kemarin. Banjir bandang itu. Itu bagaimana, Pak, penyelesaiannya, lanjutannya? Yang di rembang itu, yang banjir pada waktu itu. Ya, artinya yang rembang memang kan tidak pernah banjir, tapi tiba-tiba ada banjir di dalam kota itu, Pak. Karena memang, Pak, semenjak jalan gelora Cepung yang di jalan-jalan nasional, ini kan akhirnya diambil oleh pemerintah pusat, perbaikannya dan pengolahannya. Ya, mungkin saja, mungkin saja grenasennya yang belum seimbang dengan gerasnya air pada saat itu. Mungkin, ya. Ya, ya. Mungkin. Tapi saya kira sudah bagus, lah. Tapi dukung hanya sebentar aja, hanya lewat saja, kok tidak sampai mengenang beberapa jam, ya. Jadi, Pak, tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengantisipasi seperti itu lagi, Pak, ya? Bagaimana ketika jalan-jalan kemarin memang bersekali, ya, beberapa hari, 15 hari itu. Itu jalan lewat sekali, sehingga itu kan, ya, di luar kemampan kita. Kalau menurut orang-orang saja, ya, enggak ada masalah. Itu hanya air lewat itu saja, Pak, Pak. Karena tidak danasa kurang besar dibanding dengan gerasnya air yang masuk. Sehingga, ya, pasti masuknya, kan, begitu. Mungkin karena hujan pertama itu, apa, ya, Pak? Belum sempat membenahi yang buntu-buntu atau seperti apa, gitu, ya? Enggak lancar, Pak, Pak. Lancar semua, ya? Lancar sebetulnya. Memang, ya, Pak, antara gerasnya air yang masuk dengan kondisi ada di pulmennya itu, enggak imbang itu saja. Kalau normal, hujan yang wajar-wajar saja, enggak ada masalahnya. Kemudian, selama periode yang akan datang, apa saja kegiatan yang menurut Pak Hafid masih perlu dilakukan di rumbang? Banyak, Pak, Pak. Apalagi kita, ketertinggalan kita dan sisi kemiskinan sangat nampak sekali, ya. Jadi, kami ingin mengejar sebagaimana kemiskinan segera turun, kejahatan masyarakat sudah segera meningkat. Punya adalah kita harus mengelola potensi yang ada di rumbang ini dengan cara. Jadi, kami berupaya untuk infrastruktur, kita mulai dari gunung sampai ke kota, harus baik. Ini sudah kita mulai tahun kemarin, empat tahun, mulai gunung itu. Sekarang jalan sudah bagus sampai ke kota. Kemudian, untuk penambahan sentra-sentra ekonomi, misalnya Kelantan ini, bagaimana pelayan kita bisa diberikan pelayan yang baik terhadap pembongkaran ikannya, kembilan ikannya, DTP itu. JT-nya setiap tahun kita tambah. Kemarin tiga tahun saya nimbang tiga JT di sarang, demaga ya, demaga, di sarang keragan pandangan, setiap tahun kita budgeting. Nah, itu Alhamdulillah juga bisa memberikan nilai tambah keragat melayan kita, karena melayan sudah tidak perlu panangkat ikan dari kapal, masih berada di laut, tapi cukup langsung dia sandar, langsung naik. Ini sekarang pemirsa cukup banyak. Kalau dulu orang sarang, orang rembang ini ke pelabuhan daerah lain, sekarang sudah rame-rame masuk ke rembang semua ini, karena fasa sudah ada. Apalagi sekarang banyak yang terkendala di beberapa pantai utara ini, pekalongan, demak, dan seterusnya itu karena robnya sangat tinggi, kemudian juga pendangkalan itu nelayan-nelayan nggak bisa lagi, banyak merapat di pantai-pantai di situ. Ya, sini itu memang darah timur kita abrasi ya. Ini agak sering terjadi ya di Peragat, misalnya terjadi agrasi, kemudian di rembang ini, barat juga sering agrasi. Itu yang berkeluan para menang kita. Yang sebetulnya, ya bagaimana ya, barang-barang itu kan sudah ada aturan bahwa kemudian rumah itu harus jauh dari tepi pantai, minima 100 meteran, gitu. Tapi faktanya kan dia justru malah mendekat. Nah, ini yang kita kesulitan. Sehingga terjadi-terjadi saja, masyarakat agak sudah terlihat, terlihat ini karena gitu masyarakat. Tapi apapun itu karena kondisi yang sedaril ada, ya akan kita akan kita menaik dari pantai. Maka saya minta Bapak-Bapak, ini sempat disuarakan agrasi penembang ini sangat tinggi. Bagaimana untuk menanggulangi agrasi ini, sumber pembelian, kalau dari darah, saya tidak mungkin, karena itu nilainya puluhan miliar. maka kita akan masyarakat untuk menanggulangi agresi di Jawa Tengah untuk bisa membalikasi disuarakan ke Gedung Santara agar kami dapat pembayaran untuk menanggulangi agresi di Jawa Tengah. Itu kelihatannya kota Pekalongan dan Demak kelihatannya ada anggaran dari pusat kelihatannya, Pak. Itu karena, kalau di Demak itu sekaligus untuk dua fungsi ya, pertama jalan tol, mana jalan tol sekaligus didesain untuk menanggulasi. Tanggul, tanggul laut? Iya, sekaligus dipakai untuk jalan tol. Nah, sini kan enggak jalan tol, enggak enggak jalan tol. Pak Kapit, terakhir pertanyaan saya. Ini kan Pak Kapit berpasangan dengan Gus Anis. Ini yang pasangan yang, apa ya, unik belum pernah terjadi. antara P3 dan PKB yang sama-sama dari satu kultur lah. Biasanya kalau di bidang politik itu bersaing. Nah, itu gimana, Pak? Bisa sinergi ditembang? Ya, kita sebagai orang beragama kan harus hukum. dan sampai kita dihargokkan karena politik. Disitulah salah satu misi kami bagaimana jangan sampai ada orang beragama ini, satu agama ini berpisah, tidak hukum, hanya karena kita pandang politik. di sini nilai pesan di situ, Pak. Jadi kami biarkini dan itu maka ada nilai religinya, ada nilai politisnya, dan ada nilai sosialnya. Benar, 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 Pak. Ya. Dan tentu diharapkan dampaknya nanti di dalam bersinergi bersinergi di pemerintahan, Pak, ya? Insya Allah kita akan terus mengawal perjalanan ini supaya tidak ada intrik, tidak ada antara partai ini tidak ada. Saya akan mengawal itu sama Kusani sekarang. Baik, terima kasih Pak Haji Abdul Avic. Bupati Rembang mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ya, nanti akhirnya benar-benar bisa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati terus berjuang. Sukses ya, Pak. Matumun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.